Kami bersama dengan Fadil akan mendatangi kantor Kementerian Pemberdayaan Perbuan Republik Indonesia di Jakarta untuk kami menyampaikan persoalan yang sesungguhnya yang berjadikan dengan Fadil Bapak Jodek yang dituluh melakukan penjelulat Bang Rasman, hajar ya hajar, kalau Entok setuju kalau Entok sih Bang, kalau Entok berharap Bang Rasman itu menghajar ya menghajar, jadi kalau ketua kita itu, run itu sudah mendunia bukan menasional lagi, tapi sudah mendunia ya Rasman selalu salah kapra membuat manuver untuk melindungi kliennya, yaitu Fadil Bagide Rasman sama Fadil mau ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan buat mengadukan apa yang dialami Fadil emang Fadil itu perempuan bikin ngakak netizen se-Indusia lagian kalau mau mengadukan harusnya korban atau keluarga korban yang datang bukan mantan pacar atau orang gak jelas yang datang paling besok mereka akan ditolak manuver ngawur dari pengacara yang ijasa SH-nya diduga beli benar-benar gak ngerti ilmu hukum dan aturan saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini ingat April apa yang terjadi ingat Juni apa yang terjadi cukup sampai disitu saya sampaikan lain-lain anda sampaikan, anda jawab pada saat anda diperiksa oleh penyidik ingat penyidik mempunyai bukti yang cukup banyak saya yang dilaporkan jadi jawabannya anda tidak merasa salah gitu ya membeberkan hasil USG tersebut Bang Rasman gak takut saya gak tau itu takut apa roti takut itu ya manuver yang dilakukan Rasman ini mirip strategi banteng asal seluduh sana sini karena dia tidak memahami hukum hal itulah yang menjadikan Fadel Bajide semakin tenggelam karena manuver pengacaranya manuver lawyernya tidak menguntungkan malah hanya mencari sensasi saja Ibu Ndaloli Nikita Mirzani sudah mempertegas dan memperingatkan Fadel serta Rasman Arif Nasution agar mempersiapkan diri karena Jumat depan mereka sudah tidak akan menghirup udara segar di luaran Nikita Mirzani memastikan Jumat depan Fadel akan segera ditahan namun langkah yang diambil Rasman cukup nyeleneh dengan Rasman minta Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk yang besok ini ya untuk mengakomodir pertemuan pertemuan Fadel sama Laura maksudnya emang kerjaan menteri itu jadi mak comlang makin kesini makin kelihatan kalau Rasman benar-benar gak ngerti ilmu hukum dan aturan makanya kuliah jangan beli ijasa wah makin aneh Rasman ini manuver yang dilakukan oleh Rasman tentunya mendapatkan banyak perhatian perhatian apalagi tidak ada relevansinya ia mendatangi Kementerian Perempuan ya Pemberdayaan Perempuan untuk mengakomodir apa yang disampaikannya wah ini Rasman mau bagaimana pantas saja setiap kali persidangan ia tidak pernah berani ya menghadapi persidangan karena dia tidak tahu caranya bersidang ya hal itu karena jelas ditegaskan bahwa Rasman memang benar-benar dicurigai membeli ijasa ijasanya falsu sehingga ia sendiri tidak mengerti perkuliahan ilmu hukum yang ia mengerti adalah ilmu di atas kesadaran nah tentu hal itu cukup menarik perhatian kita sekalian Rasman yang sok pongah memang kerjaannya adalah selalu bikin heboh dan bikin semua netizen se-Indonesia juga penasaran bagaimana besok jalan ceritanya ketika si Rasman ketika si Rasman ini minta Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengakomodir ya pertemuan antara si Fadel dan si Laura Mizani ya dan mereka minta perlindungan hukum nah bagaimana ini perempuan tak si Fadel atau bagaimana sih si Rasman ini logika berfikirnya bikin kita semua berkunang-kunang memikirkan strategi yang digunakan Rasman yang hanya lantang tetapi pas dituki oleh pengacara lain dia malahan kebingungan seperti saat berhadapan di hari ini dan kemarin dengan Hotman Paris nampak ia tak bisa berkutik dan menangcep tidak meladeni kesombongannya yang awal-awal mengaku sebagai pengacara Prabowo terbantahkan sendirinya tentu hal tersebut membuat kita semua pada penasaran bagaimanakah kisah selanjutnya terutama besok apa yang akan terjadi dan bagaimana kelanjutan dari persteruan ya antara Nikita Mirzani dan Rasman Arief Nasution dan bagaimana juga proses hukumnya apa benarkah besok Fadel akan ditetapkan tersangka ya besok lusa ya pada hari Jumat dan besok adalah Rasman yang akan bermanover mencegah Fadel ditangkap oleh pihak kepolisian berhasilkah Rasman menurut kalian atau gagalkah dia akan kembali dengan tangan hampa saat berkunjung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan karena si Fadel rambutnya panjang ya si Kul Maraaya menyerupai wanita sehingga tentu hal tersebut alasan Rasman untuk membawa kasus ini ke perlindungan perempuan jadi gemes ya ingin nunggu kabar selanjutnya tentu kalian kasih komen bagaimana menurut kalian semua bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye